Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Uni Epa Channel Salam sehat dan selalu bahagia Ya teman-teman Kali ini, Uni akan membuat Roti coklat ekonomis Satu adonan Bisa bermacam-macam Mode dan rasa isinya Ya teman-teman ya Sebelumnya jangan di skip ya teman-teman Bisa dilihat bagaimana cara pembuatannya Uni hanya menggunakan tangan Kemudian cara pembakarannya Simple Uni menggunakan open tank ring Kita siapkan 850 gram Terigu protein tinggi Lalu 150 Susu bubuk 200 gram Gula pasir Kemudian 10 gram Atau sebani 1 sasad Ragi Ini kita aduk Seperti ini ya teman-teman Dan sebelumnya Uni memasak Buat untuk induknya Yaitu 150 gram Terigunya Kemudian 250 ml Ini Uni masak Sampai mengental ya teman-teman Bisa dilihat Kemudian Uni dinginkan Selama kurang lebih 1-2 jam ya Kita dinginkan Atau mau lebih cepat Teman-teman masukin di kulkas Ini kita dinginkan Seperti ini kentalnya teman-teman ya Bisa dilihat Kita masak terus Diaduk-aduk Nah jadinya seperti ini Nah kita dinginkan ya teman-teman ya Kurang lebih 1 jaman Kalau mau 1 atau 2 jam Uni bilang ya Karena kalau teman-teman masukin ke kulkas Lebih cepat ya Jadi prosesnya Memang harus dingin Sampai dingin ya teman-teman ya Seperti ini Kenapa Uni buat seperti ini Jadi biar rotinya itu Seratnya Dia Seratnya kasar Tetapi dia Dia tetap lembut Seperti itu teman-teman Nah ini Nah setelah dingin tadi ya teman-teman ya Induknya tadi Nah kita siap masukin ke sini Kita aduk ke Adonan kita Seperti ini ya teman-teman Jadi rotinya itu Biasanya kan serat kasar itu kan Dia keras ya teman-teman ya Tapi ini dia tetap lembut Jadi kita buatnya Pake umaknya Kalau kata orang Palembang ya Jadi pake umaknya Nah ini Uni siapkan Coklat bubuk 2 sendok makan Kita aduk Coklatnya merek apa aja teman-teman ya Kemudian Uni siapkan Air Itu 200 mili ya Tapi jangan masukin semua ya teman-teman ya Nah dengan Uni kasih satu sasat susu Airnya air dingin ya teman-teman Nah ini kita masukin Jadi airnya tidak masukin semua Kita aduk Jadi nanti teman-teman bisa dikirakan Nah kemudian kita masukin Tiga butir telur Kuningnya saja Jadi airnya tetap kita Ini Jadi untuk air yang seperti Uni bilang tadi Jangan masukin semua Nanti bisa dirasa ya teman-teman ya Jadi tergantung daripada ini Nah ini kebetulan memang Uni masukin semua Ternyata masih Nah kemudian Uni tambah lagi Coklatos ya Coklatnya Jadi agar rasa rotinya Ada rasanya ya Setelah itu Uni masukin Sebesar 150 gram Mentega dan setengah sendok teh garam ya tadi ya Nah setelah Uni aduk Nah seperti ini jadinya cepat ya teman-teman ya Nah Uni aduk Seperti ini kurang lebih Pakai tangan kita tutup Kita istirahatkan kurang lebih 10 menit Seperti ini Jadinya Nah jadi ini ya teman-teman ya Nah tangannya sebelumnya Nah ini Uni kasih minyak ya Uni sudah cuci tangannya Karena kalau pakai Mau ngadun pakai plastik agak repot ya teman-teman Nah seperti ini Kita Di papan Jadi teman-teman ya Buatnya memang sangat simple dan ekonomis Kita yang di rumah suka Takut membuat roti karena Tidak ada Peralatan yang cukup ya teman-teman ya Nah ini Uni pakai timbang ya teman-teman Biar sama rata Itu pertama agak Uni coba besar Ternyata kebesaran ya teman-teman Jadi kita buatnya Akhirnya Uni rubah Untuk timbangannya Itu hanya Pasang 70 gram ya teman-teman ya Jadi ini Agak Pertama agak Agak besar ya Uni coba di 80an Tapi akhirnya Uni rubah Itu Uni sudah rubah ya Itu Uni rubah menjadi 70 gram ya teman-teman ya Untuk timbangannya Jadi disesuaikan aja teman-teman ya Seperti ini Kemudian yang sisanya Uni coba 450 gram Yang sisa ini Adonan ini Jadi adonan ini Uni coba masuk ke Untuk cetakan lain ya teman-teman ya Seperti ini Kebetulan Uni ada cetakan seperti ini Nah Uni kasih Kismis Kemudian Kita burin Bubuk kayu manis ya Atau cinamon Atau teman-teman mau juga Di cinamonnya teman-teman Kasih Gula lagi ya Jadi biar ya karamel Gula merah Lebih bagus juga Tapi Uni pikir Kita tidak mau terlalu manis sekali Uni buat seperti itu Jadi kita masukin Kita gulung Seperti ini ya teman-teman Uni potong-potong Untuk modelnya Teman-teman sendiri ya Mungkin model mau Teman-teman mau pakai cup Atau pakai apa ya Atau mau buat-buat yang Mode yang lain Itu silakan Jadi kurang lebih seperti ini ya Teman-teman ya Jadi ini cocok sekali Kalau teman-teman buat Setelah dihitung ya Untuk kita jual Tiga ribuan Walaupun Bentuknya seperti roti Gak kalah ya Bentuknya seperti roti Di Bakery Tetapi kita bisa jual Tiga ribuan ya teman-teman ya Bentuknya juga cantik Nah seperti ini ya teman-teman Kita masukin Nah jadinya seperti ini Kita masukin ya teman-teman Kita tutup Supaya gak kering ya Jadi kita tutup Nah sembar itu Kita bisa mengadonkan yang lain Ini ya teman-teman ya Kita buangkan gelembung-gelembungnya dulu Nah kurang lebih seperti ini Ini kesekip ya Maaf ya teman-teman Nah ini ya pisangnya Oh iya pisangnya itu ya teman-teman ya Ini juga kesekip Itu sebelumnya Teman-teman Ditumis ya Pisangnya dengan mentega ya Nah seperti ini ya Kita masukin Kita gulung Setelah Ditumis sebentar ya Pisangnya tadi ya teman-teman Nanti teman-teman Bisa dipotong-potong Masuknya Sesuai selera Ataukah sekali panjang Juga gak apa-apa Seperti ini Digulung Kita kasih di cup Kertas ya teman-teman Jadi membuat Biar dia kelihatan Kesannya mewah Dan roti kita ekonomis Enak Ini Makannya Bisa teman-teman Cocol ya Sama Sama Sekarang kan lagi In-innya coklat-coklat Minuman coklat Ini sangat cocok Coklat sekali ya Teman-teman Ini dicocol Sama minuman coklat Seperti Video ini yang sebelumnya Ada Minuman coklat Dengan curos ya Teman-teman Nah kalau ini Bisa kita cocol Dengan roti coklatnya Karena memang dibuat Berserat-serat kasar Tujuannya Ya itu tadi ya Enak kalau roti Kita cocol dengan minuman itu Dengan serat-serat yang kasar Gitu ya teman-teman ya Ketika kita cocol dengan teh Ataukah minuman kopi Atau coklat Jadi kita bentuk Sesuai selera teman-teman Masing-masing kali ini Ini hanya membuat Pakai coklat Pisang ya teman-teman ya Pakai coklat chip ya Itu coklat chip min Kita membuatnya Atau kita kasih Message Atau kita kasih Ya teman-teman Ide-ide teman-teman sendiri ya Kali ini Ini yang membuat pisang Ini yang kurang lebih Seperti ini Jadi yang tadi Diiris-iris Jadi bermacam-macam Mode ya teman-teman Atau teman-teman Buat bulat Juga bisa Kayak roti boi ya teman-teman ya Jadi teman-teman isi mentega Di dalamnya Bisa juga teman-teman ya Kita Ide-ide kreatif Masing-masing Jadi dengan Satu kilo ini Cukup banyak Jadinya teman-teman Yang untuk Yang ukuran kecil Sebanyak 20 buah Kemudian ukuran besar itu 450 gram ya teman-teman Jadi kalau kita buat Di ukuran kecil lagi Di 450 gram Kurang lebih Bisa nambah Antara 6 lagi ya teman-teman ya Jadi sekitar 26 piece Kita bisa jadi Kalau teman-teman hitung Dengan menjual 3000 rupiah Ini cukup lumayan ya Nah ini unikasi Gula merah Sama Cinamon ya Ini bisa kita kasih Untuk Topping atasnya Bubuk cinamon Atau kayu manis ya teman-teman ya Jadi Juga topping atasnya Ada unikasi juga Bisa kita kasih keju Bermacam-macam ya teman-teman ya Kalau teman-teman Mau bagi dua tadi Mau buat coklat dan enggak Jadi ketika Mengadon pertamanya Kuning aja dulu ya teman-teman ya Nah setelah itu Setelah semuanya selesai Mengadon Sudah rata Teman-teman bisa bagi dua Seandainya mau kasih coklat ya teman-teman ya Itu bisa teman-teman Kasih tambahan coklat Jadi bisa dua Satu putih Setengahnya lagi coklat Itu bisa ya teman-teman Jadi Sangat-sangat Ide-nya sangat ini ya Karena rotinya Sangat gampang buatnya Nah ini kita bisa Mau kita isi di dalam Yang cinamon tadi boleh Ataukah Kita Kasih coklat Sebagai taburannya Kita kasih cinamon Di atasnya Nah ya teman-teman ya Nah seperti ini Jadi untuk toppingnya Nanti kita bisa kasih cinamon Kita potong-potong dulu Kemudian kita taruh di cup Jadi ide-ide jualannya teman-teman Nah ini ya Jadi untuk Bisa teman-teman kasih gula pasir Atau gula merah Kasih ini ya teman-teman ya Nah ini ya teman-teman ya Jadinya cukup banyak Banyak sekali jadinya Ini kita bakar Itu pakai open tangkeringnya Bisa teman-teman lihat Dua kali lipat ya Tinggi sekali ya Jadi mungkin nanti Kalau teman-teman buat 400 gram aja Jangan 450 gram Kemudian ini langsung Bakar juga Yang 20 piece Kita langsung masuk sekaligus Mungkin nanti teman-teman Bisa bakarnya Sekali enam-enam aja ya teman-teman Enam di bawah Enam di atasnya Sehingga tidak terlalu mepet Ke pinggirnya ya Memang Kalau mepet ke pinggirnya Sering pinggirnya agak gosong Jadi walaupun pakai open tangkering Kita adon pakai tangan Kita berhasil jadi buat rotinya Nah ini ya teman-teman Yang jadi sudah masak tadi Tinggi sekali Sampai meluber ya Ke kiri kanannya Nah ini ya teman-teman Bisa lihat ya Serat-seratnya kasar Tapi dia tetap lembut Jadi seperti ini bilang Dia memang berserat kasar Dia lembut Jadi memang Roti ini memang cocok sekali Untuk minuman cocolan Coklat Kopi Teh Atau minum-minuman yang lain ya Jadi ini Sangat Dicocok sekali ya teman-teman ya Dia tetap lembut Semoga Semuanya Bermanfaat ya teman-teman Nah ini ya Yang kecilnya Hanya 70 gram ya teman-teman ya Nah Bisa lihat Besar jadinya Cukup jadi penuh Di papernya Seperti Nah teman-teman bisa lihat Itu ya Lembut sekali Dianya Mois dia Walaupun seratnya kasar Tapi dia tetap lembut Itu atasnya Karena tidak dikasih mentega Karena dia bertoping ya teman-teman ya Nah jadi ini cocok Teman kasih Buat jualan Nah itu bisa ya kelihatan ya Limer coklatnya Jadi kemudian bisa Semoga video ini Semoga video ini bermanfaat Dan Bila teman-teman suka Bisa di share ke teman-teman lain Semuanya Dan terima kasih Sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya